Sebagai negara maritim, sudah seharusnya Indonesia memiliki armada kapal selam yang kuat. Sejauh ini, TNI Angkatan Laut mengoperasikan sebanyak 4 unit kapal selam. Jumlah ini masih jauh dari kekuatan ideal yang sebanyak 12 unit. Kementerian Pertahanan memang telah menaikkan kontrak pembelian 2 unit kapal selam Skorpen buatan Perancis. Namun, pengerjaannya bisa membutuhkan waktu selama 7 tahun. Untuk membangun Skorpen ini membutuhkan waktu 7 tahun, cukup lama, 5-7 tahun. Untuk itu kita harus ada kapal selam interim. Itu tidak menutup kemungkinan, pilihannya adalah dari berbagai negara yang sudah saya kunjungi. Kapal selam Skorpen yang dibeli nantinya akan dibangun di galangan kapal PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. Produksen kapal selam Nampal Group telah mensurvei kesiapan PT PAL untuk transfer teknologi kapal selam. Hasilnya, PT PAL dinyatakan siap memproduksi kapal selam. Namun selain itu, PT PAL juga harus menyiapkan sejumlah dana untuk modal produksi. Adalah sangat ideal apabila ada dukungan lagi dari pemerintah yang sifatnya bisa seperti keringanan untuk bangga ransi mungkin menjadi surutibon dan sebagainya. Itu adalah salah satu langkah ke depan untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi kapal selam merupakan salah satu puncak pencapaian teknologi bidang maritim. Karena itu, selain fasilitas produksi dan pendanaan, sumber daya manusia juga mesti disiapkan. Secara teknis, sesuai dengan survei dari Nafal Group beberapa tahun lalu, lebih dari 90% fasilitas kapal selam di PT PAL dapat digunakan untuk konstruksi Skorpen. Sekarang tinggal tantangannya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa menyerap know-how dan juga skill pembangunan kapal selam. Pencapaian teknologi kapal selam bukanlah hal yang mustahil diraih, namun dibutuhkan konsistensi dan kontinuitas. Karena penguasaan teknologi merupakan program kerja jangka panjang. Ion Hermawan, IARI, Jakarta. Terima kasih telah menonton!